Pengerjaan infrastruktur pendukung event powerboat F1H2O di sepanjang pelabuhan mulia Raja Napitupulu Balige hingga lapangan Sisinga Mangaraja mencapai 95%. Seluruh infrastruktur pendukung F1H2O dipastikan akan rampung pada 20 Februari 2023. Konsultan PT. Virama Karya Johannes Lubis mengatakan pihaknya sebagai penanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur pendukung F1H2O memastikan selesai sesuai target pekerjaan mereka. Sebelumnya pada 13 Februari kemarin progres sudah mencapai sekitar 97%. Dengan pencapaian ini pihaknya bersyukur karena sangat signifikan pencapaian target pekerjaan yang dilakukan. Johannes menambahkan selama pembangunan infrastruktur pendukung F1H2O tidak mengalami kendala yang signifikan. Namun faktor cuaca hujan beberapa hari terakhir menyebabkan pembangunan di outdoor sedikit terganggu seperti landscape dan tribun. Tapi pihaknya optimis pada 20 Februari mendatang akan rampung 100% sehingga acara dapat terselenggara dengan baik pada 24 hingga 26 Februari nanti. Saat ini infrastruktur pendukung F1H2O yang belum rampung, salah satunya Sopo Batak tinggal finishing. Termasuk juga toilet yang masih ada perubahan, serta landscape berupa rumput dan bunga masih ada perpindahan. Sedangkan untuk tribun dan landscape dua hari ke depan akan selesai. Sementara itu lapangan Sisinga Mangaraja yang sebelumnya merupakan sarana olahraga menjadi venue F1H2O. Warga Balige, Mulia Raja Napitupulu meminta agar lapangan tersebut tetap bisa digunakan oleh anak-anak Balige. Lapangan Sisinga Mangaraja saat ini telah dirawat beton, akan dipasang rumput sintetis. Pemasakan rumput sintetis telah diprogramkan sebelumnya. Progresi kita sudah mencapai di angka kurang lebih 95 sampai 90 persen. Dengan pencapaian ini kita puji syukur kepada Tuhan, sangat-sangat signifikan pencapaian kita. Luar biasa, dengan dari target di awal tanggal 10, tapi ini tanggal 13 masih di sana, kita selesai sampai finish nanti. Kalau kendala sampai saat ini sudah tidak ada, artinya sudah sampai finish nanti, tinggal di cuaca aja sih masih terkendala cuaca. Akhirnya yang pekerjaan outdoor terganggu. Contohnya lenski ataupun tribun gitu kan, itu aja. Tapi kalau yang lainnya secara selesai sudah selesai semua. Kalau tanggal 20 kita optimis, optimis dan kita sudah menarik dapat dengan keputusan dari nasi ujian waktu sampai tanggal 20. Mudah-mudahanlah terselesaikan dengan baik, sehingga acara ini boleh berjalanan dengan baik tanggal 24, 25, dan 26. Terima kasih.